Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Di video kali ini kita akan mengerjakan Sablon Telephone seperti ini Oke jangan kemana-mana kita lihat Videonya Oke sekarang kita lihat Proses cetak sablon Bahan styrofoam dengan menggunakan Screen T165 Oke buat teman-teman yang baru datang Yang baru menemukan channel kami Jangan lupa klik like and subscribe Buat teman-teman yang sudah subscribe Kami ucapkan banyak terima kasih Semoga teman-teman selalu Diberi kemudahan Dalam mencari rezeki dan Diberi kesehatan Buat yang sudah subscribe Jangan lupa pencet bellnya Biar tidak ketinggalan video-video dari kami Nah untuk proses Cetak sablon bahan styrofoam ini Kita Menggunakan Screen ukuran T165 Dengan Nah dalam proses cetak sablon bahan styrofoam ini Dikerjakan dengan dua orang seperti ini Untuk asisten dia bagian masang dan Bagian menata Bahan styrofoam yang sudah disablon Untuk bagian Gesutnya Dia hanya khusus gesut Seperti ini kita lihat videonya Nah untuk screen Kita gunakan screen ukuran T165 Untuk rakel untuk gesutnya Kita menggunakan rakel kotak Jika menggunakan rakel lancip Juga bisa sama aja Hasilnya sama Tapi kita hari ini Mengerjakannya dengan rakel kotak Untuk jumlahnya Yang dikerjakan hari ini Adalah Berjumlah Seribu bicis Dan Ini dikerjakan secara manual Ini cetaknya yang Kita buat dari semen Kemudian di atas cetakan Kita karsih karton Biar Rata Seperti ini Yang ini Adalah hasil cetakannya Di atas Ini ada kipas angin Buat Udaranya disini Biar cepat mengering Kita keringkan dengan Kipas angin Dan kita tata Kita tumpuk Seperti ini Oke Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik like And subscribe Buat yang udah subscribe Jangan lupa Pencet bellnya Biar tidak ketinggalan Video-video Dari kami Nah untuk proses filmnya Sudah ada Di video Kita Bisa Lihat Di link Link di atas Kalau udah ada linknya Berarti Sudah Sudah ada Atau teman-teman Bisa cari Di Bawah Scroll ke bawah Nanti bisa Lihat proses Bikin filmnya Nah ini Rakel yang kita gunakan Rakel kotak Cara ngesetnya Sama seperti Kalau Nyaplon Barang-barang yang lain Nah untuk Proses bikin Filmnya Sama Seperti Kalau bikin F-Track film Untuk Hayung Untuk plastik Pada intinya Bikin prosesnya Sama Bisa pakai Lampu Bisa dengan Sinar matahari Obat F-Tracknya Juga Sama Ataupun Bisa menggunakan Dengan Merek-merek Yang Lain Nah ini Cintaannya Oke Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Klik like And subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya